Intro Di antara keistimewaan sholawat yaitu menjadi orang yang dekat kedudukannya atau tempatnya dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau bersabda akrabukum ini majlisan yawmalkiyama aksharukum alayya salatan paling dekatnya kalian dariku kedudukannya di hari kiamat yang paling banyak bersolawat kepadaku jadi siapa yang banyak bersolawat kepada Nabi maka ia akan menjadi orang yang terdekat kedudukannya dengan Nabi di hari di hari kiamat karena itu para awliya mereka dalam sehari bersolawat kepada Nabi ribuan adanya bahkan puluhan ribu dan itu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah salawat kepadamu ini aku jadikan dalam beritku berapa persen ya Rasulullah seperempatnya sepertiganya setengahnya dua pertiganya atau semua ketika beliau menjawab seperempat itu bagus lebih banyak lebih bagus sepertiga itu bagus lebih banyak lebih bagus setengah itu bagus kamu tambahkan lebih bagus dua pertiga itu bagus kamu tambahkan lebih bagus akhirnya katanya sahabat tersebut kalau begitu aku jadikan semua wiridku adalah salawat kepadamu akhirnya dinyatakan oleh Rasulullah apa diampuni dosa-dosamu dan dihindarkan atau dihilangkan darimu kesusahanmu dosanya diampuni kesusahannya dihilangkan dengan apa memperbanyak salawat kepada Rasul salallahu alaihi wasalam kalau kita memperbanyak Rasulullah gak pusing gak bingung tenang gak punya apapun nyantai ada masalah sebesar apapun gak bingung gak galau gak resah tenang karena itu para awliya seperti itu gak pernah mereka bingung resah galau dan lain sebagainya kenapa selalu terhubung dengan Rasul salallahu alaihi wasalam kemudian juga menambahkan kebaikan dihapusnya keburukan sebagaimana di dalam hadith man man salla alaihi min ummati kutibat lahu ashru hasanat wa muhiyyat anhu ashru sayyiat barang siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku dicatat untuknya sepuluh kebaikan dihapus darinya sepuluh keburukan sekali salawat sekali salawat sepuluh kebaikan kita dapat dan dihilangkan dihapus dari kita sepuluh keburukan berarti kalau kita membacanya sepuluh kali maka seratus kebaikan kita dapat seratus keburukan dihilangkan itu mudah ringan hanya dengan mengamalkan wordulatif di dalamnya ada salawat bahkan tiga belas kali kemudian ditutup dengan salawatnya apalagi kalau kita mengamalkan wordnya yang dibaca setiap setelah salat subuh sebelum selamat 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 27 kemudian salawat kepada Nabi 10 kali kalau kita mengamalkan word itu kemudian mengamalkan wordulatif berarti sudah 23 salawat di waktu pagi satunya 10 kebaikan kita dapat 10 kebaikan dihapus berarti seperti 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 230 kebaikan kita dapat 230 keburukan dihapus itu dari salawatnya belum dari zikir-zikir lainnya kan untung apalagi di waktu-waktu lain dia menambahkan per jam per jam misalnya sejam sekali 10 sejam sekali 10 misalnya ini kan nyantai berarti misalnya berdagang masih bisa berdagang jamnya waktunya saya bersalawat salat 10 kali jam lagi berarti salat sejam lagi salawat lagi dilatih misalnya 10-10 per jam misalnya dia meleknya bangunnya itu dalam satu hari 10 jam berarti dia sudah seratus kali per jam ringan enteng itu kalau meleknya 10 jam kalau dia ingin meningkatkan misalnya per setengah jam sekali 10 berarti kan kali 10 jam misalnya per setengah jam berarti 200 kali ringan enteng tapi banyak bersalawat kemudian ditingkatkan lagi mungkin bisa sampai seribu dalam satu hari dengan waktu yang nyantai waktu yang tenang tidak tergesa gesah tapi dia bisa banyak bersalawat kepada nabi sehingga banyak dosa yang dihapus darinya banyak pahala yang ia dapat keistimewaan itu bukan hanya diucap terkadang tidak perlu diucap ditulis kita nulis di sebuah buku salawat kepada nabi punya notas punya buku kita tulis salawat nabi di dalamnya itu loh dikatakan oleh rasulullah katanya rasulullah barang siapa yang bersalawat kepadaku di dalam kitab dalam buku nyatat berarti ditulis di bukunya salawat kepada nabi katanya rasulullah malaikat akan terus memintakan ampun kepada Allah untuknya selama namaku ada di buku itu kalau kita nulisnya dengan pulpen kan gak hilang kecuali dengan sobek gak hilang kecuali dengan sobek loh selamat tulis namaku ada disitu malaikat terus beristighfar kepada Allah malaikat dalam beristighfar ada istirahatnya gak ada setiap detik bersalawat kepada Allah meminta ampun kepada Allah untuknya tinggal nulis sekali tak nulisnya tapi nugaskan malaikat tidak berhenti sampai tulisan itu terhapus atau hilang kalau gak terhapus tetap tetap bahkan Imamul Ghazali diceritakan disitu Imamul Ghazali itu mendapatkan kemuliaan diantaranya karena apa menulis di bukunya atau di kitabnya menulis di kitabnya itu salawat kepada Nabi apa salawat yang ditulis sallallahu ala muhammadin kullama zakarahu zakirun waghafal an zikrihil ghafilun jadi ada orang mimpi mimpi bertemu dengan Nabi yaitu Abil Hasan Asyafi'i mimpi bertemu dengan Nabi lalu dalam mimpinya beliau bertanya kepada Nabi Imam Musyafi'i itu mendapatkan balasan karena apa karena ngajarnya karena karangan kitabnya atau karena banyaknya murid dijawab jadi dibalas oleh Rasulullah atau dibalas karena Rasulullah Imam Musyafi'i sehingga tidak di hisap tidak di hisap bebas hisap kenapa karena menulis di bukunya atau di kitabnya Ditulis bukan ngomong nulis saja sudah memiliki kemuliaan apalagi ngomongnya apalagi ngomong karena itu rugi kalau kita tidak memperbanyak salawat kepada Nabi di dalam hari-hari kita atau di waktu-waktu kita membaca ataupun juga menulis di dalam